ini view nya tempat kema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Tadabur Avenger pada kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ya sekarang saya berada di atas terowongan klub benti Udan dan sekarang menuju ke tempat alas mauni kembang sore itu pohon untuk tempat kem nanti kita kesana ini pengep ini tulisannya kok perkemaan apa kok isi nge pramuka ini dari atas terowongan yuk kita berangkat dari sana terowongan ke mana alas mauni kembang sore tempat ini sebenarnya pernah digunakan untuk perkemaan ya cuma untuk perizinannya saya belum tahu izin kemana dulu dan lokasi ini termasuk ke dalam daerah Mbulurjo kecamatan Kauman membuat taman ini jadi ini dekat perbatasan desa tiudan ini view-nya tempat kemah ini merewati di atas di atas apa ini di atas mauni tapi mauni ini kok namanya alas mauni namanya alas mauni kembang sore kemudian kita akan menemukan sisa-sisa peradaban zaman dulu ya bismillah sekarang kita memasuki daerah kawasan di atas kawasan mauni jadi ini lumayan banyak pepohonannya ini ada bunga 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 disana ada gubuk sekarang kita ambil kanan dulu ini apa yang berarti ini ada bunga protenya dari itu masuk ini ini sebenarnya digunakan untuk tempat camp ya untuk pekerjaan alam ya tempatnya lumayan enak ini asri dan tumbuhannya banyak yang unik kembang-kembang abang ini apa Fred? oh iya ya lumayan luas ini kembang apa? oh iya lho gak nge-camp iya omboi omboi gini bisa nih gak nge-camp asik ya gini ya guys bentar lagi kita sampai ke tempat campnya oh anak sumber airnya tapi untuk mencuci sumber airnya ini masih persis ya guys ya bisa kita lihat sepertinya tempat ini ya yang memungkinkan sebagai tempat untuk membangun tenda karena lumayan lapang ini jalan setapaknya memanjang ya ini jalan setapaknya memanjang ya kejujung perkampungan sebelum dam kelepen nah ini alas maulinya sangat lebar ini jalan sepertinya di banggung ke FB iya oke ini jalan sepertinya ada FB itu streamingan loh ini jalan sepertinya jalan ya jalannya licin ini jalan sepertinya gemis ya ini? iya ini kebunnya luas sekali enggak ada habisnya kita kembali aja yang sebelah kona ini gubuk kita lurus saja kita mendengi campir yang sepuluh musim penghujan jadi wajar saja ditemui tumbuhan unik ini spesies apa ini orang ipa apa apa ya berarti ya Ini ada tempat bersantai. Ini ada bubuk. Ini punya orang. Wah, ini kadal. Sepertinya masih luas kebun mauninya. Ini ada bubuk warga. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan berikut adalah dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.